Intro Sekarang kami sudah diperkenalkan lebah Ikuti terus cerita madu lebah kami Jangan lupa subscribe Dan hari ini kita akan mengasih tahu Bagaimana caranya menata Sekarang lebah Nah Penasaran ikuti terus Cerita lebah madu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya sudah di lokasi Perkenalkan lebah Ingin mengasih tahu Gimana cara menata Sarang Lebah yang benar Marikan kawan Nah Asapnya habis Nah seperti ini kawan-kawan ya Kita lihat Cara menata Yang lebih cepat lagi kameramen Oke Nah cara menatanya Awalnya kita lihat dulu Nah ini posisi telur Posisi telur Kelihatan gak kawan-kawan Telur dan larpa paling umur 4 hari 3 hari Kelihatan gak? Nah ini posisi telur Yang posisi Nah kedua kita lihat Nah ini larpa yang umurnya lebih besar Daripada tadi Terus yang ketiga kita lihat Nah ini banyak burut ya kawan-kawan Nah burut Kita lihat lagi kelima Oh sorry sorry Keempat Biasa Mau nisah tempatnya salah Dan lupa Ini keempat Nah Ini burut Sama Larpa udah besar-besar Dan kelima kita lihat Nah ini posisi B polen Paling depan sendiri B polen Kuning-kuning ya kawan Nah ini juga B polen Nah ini ratunya kawan-kawan Itu namanya Ratu impor Atau Ratu Jeli Ratu Jeli Nah ini posisi ini Banyak B polen Dan yang terakhir Paling depan ini kawan-kawan Nomor berapa tadi? 6 kayaknya ya Nah Ini sama B polen Ada burutnya Nah Ini B polen Jadi cara penatanya Yang B polen Kita keluarkan Ini B polen Kita keluarkan Ini harusnya Udah nambah sarang lagi Kawan-kawan Tapi nanti dulu Biar lebih anget Ini Contoh Tanam yang udah anget Nah Posisi B polen Kita ganti Dengan Telur Atau burut Paling kecil Nah Dan ini Burut Besar Sama larva Besar Bukankan dulu Ini Cara Nata Yang teliti Nah Ini Merata Burut Ada polen Banyak juga Tapi Tidak Banyak Nah Jadi Kita pindah Paling depan Itu Telur Sama larva Paling kecil Posisi burutnya Kita sandingkan Dengan Larva Ingat Sekali lagi Kita Nata Lebah Itu Sarang Lebah Seperti ini Kita harus Mengejar Kehangatan Walaupun Mau 2 Sarang 3 Sarang 4 Sarang Tidak Masalah Yang Mending Hangat Seperti ini Contoh Hangat Contoh Hangat Itu Merata Lebah Tidak Kelihatan Arang Nah Ini Kawan Jadi Kalau bisa Diselang Seling Berut Dekatkan Dengan Lapa Ataupun Telur Seperti ini Kawan Yang Ini Tadi Telur Sama Berut Kecil Ini Juga Sama Ini Berut Ini Polen Diselang Seling Seperti itu Kawan Kawannya Cara Menanta Lebah Posisi Koloni Yang Hangat Otomatis Hangat Itu Perkembangan Lebih Cepat Jadi Pada Intinya Kejarlah Kehangatan Koloni Jangan Mengejar Sarang Terus Menerus Biar Perkembangannya Lebih Cepat Lebih Hangat Otomatis Cepat Karena Teripada Banyak Sarang Tapi Kelihatan Arang Dan Otomatis Perkembangannya Jadi Kurang Karena Kurang Hangat Sudah Terus 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 Kawan Kawan Tadi Itu Cara Menanta Sarang Lebah Yang Benar Jadi Posisi Satu Dua Ataupun Tiga Dari Depan Itu Dari Pintu Masuk Lebah Terus Seperti Ini Biasanya Kan Dia Itu Kan Buat Di Isi Dengan Apa B Polen Nah Maksudnya Ditata Itu Biar Tidak Berlebihan Tidak Menghalangi Perkembangan Nah Jadi Otomatis Yang Bpolen Di Undurkan Ganti Posisi Depan Dengan Load Ataupun Lapa Paling Kecil Ya Pokoknya Cara Menatanya Diselang Tidak Masalah Yang Mending Posisi Apa Lebahnya Sudah Hangat Perkembangannya Jadi Posisi Ratunya Udah Bagus Insya Apa Kembangan Bisa Jadi Bagus Semuanya Bagus Ya Bagus Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Beri kami Cerita Lebahmat Tidak Lupa Subscribe Konec Be